Nah pemirsa, kayak gini nih ternyata prosesnya Untuk melumarkan mozzarella-nya tuh harus dibakar Hmm kayak gini, jadinya dia melted banget Dan tentunya kejunya tuh di atas dari ayam geprek yang tadi aku pesen Nah ini adalah menu-menu yang tadi aku pesen Pake wajan, pake panci Nah pemirsa masih digoyang rasa, rasanya digoyang Dan sekarang main lagi nunggu makanan Karena tadi kita udah kepo sama pelanggan yang disebelah Dan juga tadi kita udah liat proses masaknya gimana Sekarang kita tinggal nunggu makannya dan mencicipi rasanya Apakah bisa menggoyang lidah saya Wah akhirnya dateng juga Ini yang ayam geprek mozzarella Ayam geprek mozzarella, baiklah Ini panas ya mas? Ya, masih panas Yang ini nasi goreng komplit mozzarella Nasi goreng, ayam geprek, mozzarella Terus Oke, ganti Vanila coklat Vanila coklat Wah ini dia nih yang ditunggu Seblak mozzarella Masih ada lagi? Oke Sama rice bowl baritugin Wah Terima kasih ya mas ya Ada rice bowl, nasi goreng, ayam geprek, seblak dan juga kue cubit Nah pemirsa kita bakalan nyobain satu persatu dari menu Nyoklat dulu Jangan lupa karena ini lagi musim hujan Biasanya kita kebingungan gitu kan Nah disini nanti kita bakalan cobain ada green tea Hot chocolate Ayam geprek mozzarella Jadi ini ayam geprek biasa Yang pastinya pedasnya gak terlalu pedas ya Karena aku gak suka begitu pedas Terus diatasnya dikasih keju mozzarella yang tadi dibakar Kita coba dulu Satu Hmm 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 Enak banget Keju nya kerasa banget Terus potongan ayamnya juga besar-besar Dan ayamnya ini masih fresh banget Sekarang kita cobain Nah ini dia Nasi goreng Complete Mozzarella yang isinya Dia ada sosis Terus ada Telur Telur ceplok Aduh Ini karena penyajiannya unik banget ya Dia pake Wajan gitu Jadi gak biasa Pastinya Kalo pemirsa makan disini Harus banget Dipoto dulu Karena ini lucu banget penyajiannya Kita coba ya Rasanya nasi goreng Dimix sama Keju mozzarella Hmm Kan Ngelor banget Pake ayah Pake telor Enak banget Sedem Rasanya saya penghabisin Tapi gak bisa Karena saya harus mencobain yang lain juga Beliran ketiga Kita mau mencobain Seblak Ini makanan juga terbilang Baru hits banget Pemirsa Kalo pemerintah suka Jalan-jalan di sekitar kampus Ya Di kota Solo Ini Sering banget Ada di pinggir jalan Dan ini juga unik banget Karena kita makannya langsung Dari Panci Ini masih panas Jadi harus hati-hati banget Oke kita mau Angkat dulu ya Pada sekali Aduh jatuh Nah bisa di shoot ya Kesini Ini isinya ada macem-macem Ini dia seblaknya Terus Ada telor Dan ada Sosifnya juga Kita coba dulu ini Makanan anak kampus banget Bentar Coba kuahnya dulu Yum nih Gak hanya anak semuanya disini Halo mbak Halo Tingan mbak siapa nih Catherine Mbak Catherine Aku udah cobain Ayam geprek Nasi goreng Dan seblak Dan itu enak semua Yang ini Yang ini aku sendiri Oh iya mbak Catherine sendiri Waduh aku harus cobain nih Yang ini ya Ini isinya apa aja nih mbak Ini kebetulan ada Green tea Durian Sama coklat Green tea Durian Dan Coklat Coklat Kira-kira yang mana nih Yang harus aku cobain pertama kali Kenapa nih semuanya ya Karena semuanya betul Rekomen deh Yang ini apa nih mbak Itu Kayaknya durian Yang itu Durian ya Jadi pemirsa Ini yang bikin mbak Catherine sendiri Kita buktikan Apakah Bisa menggoyang lidah saya Ini ada peladuriannya ya mbak Enggak sih mbak Kalau kita cuman pake Rasanya aja Jadi biar kerasa Mungkin kan Karena coklatnya banyak Oh gitu Aku coba ya mbak Enak banget Jadi pemirsa ini Kocobit ini Manis Tapi gak bikin enak Jadi manisnya pas banget Terus kalau ini mbak Catherine Ini topiknya apa nih Itu green tea kitkat Green tea kitkat Mari kita coba juga Dan tadi durian ya Oh ya Green tea kitkat Coba green tea kitkat Seperti apa Ini enaknya hujan-hujan Sambil vitamin hot chocolate Mantap banget Green tea banget Gak rasanya mbak Ini mbak Catherine Ini boleh ngobrol gak Ini sedikit Tentang Nyoklat dulu Itu udah Lahir tahun berapa sih? Ya awalnya 10 Oktober Ya baru ini setahun Karena kan dulu Awalnya gak disini Awalnya coklat-coklat itu Jadi kita pindah kesini Dari 10 Oktober kemarin Sampai sekarang Oke Nah terus Biasanya yang dateng kesini Siapa? Apa family Atau Anak muda Bagi kalangan sih mbak Karena kan Kalau aku sendiri Bikinnya konsep itu Untuk semua kalangan ya Jadi gak cuman anak muda aja Karena aku gak mau ngebatesin Anak muda aja yang kesini Oke gitu ya Terus disini menu yang paling laris Dan best seller apa? Kalau menurutku Boy to beat yang pertama Yang kedua sih ya Mungkin track luxury lining Oh itu ya Karena kejunya banyak banget Biasanya kalau di tempat lain Suka Sedikit Di sini Extra banyak Oh gitu Terus disini ada promo apa nih Yang sedang berlaku sekarang? Mungkin buat pemirsa Sekarang sih biasanya gini Kadang kalau kita foto Itu langsung di post di IG Instagram Itu biasanya Kalau yang unik Itu biasanya langsung dapet Comment dari adminnya Diskon 20% Nah jadi pemirsa Kalau datang kesini Jangan lupa Tadi yang Mbakya bilang Harus foto-foto dulu Karena ada promo Nanti yang fotonya paling unik Nanti akan di komen Dipilih sama adminnya Dipilih sama adminnya Nanti akan mendapatkan Diskon 20% Udah rasanya murah Terus ini Porsinya banyak Ngenyangin banget Dan juga pastinya Enak banget nih kan Kejunya Banyak sekali Nah Mbak Catherine Ini kan namanya Nyoklat dulu Tapi ternyata Pas saya masuk Ini banyak sekali Nggak cuma coklat Ada nasi goreng Ada ayam geprek Sebelak Nah itu gimana tuh? Kalau aku Ini postnya Emang awalnya Karena nyoklat ya Aku masukinnya ke minuman Jadi biar Customer itu Nggak memikiran Kekuat dulu Berarti makanannya juga coklat Takutnya Makin gigi kan Manis semua Jadinya aku masukin Untuk spesialin Bidumannya ada Oh gitu Oh gitu Nah tapi Ternyata makanan disini Juga unik banget Karena pake wajan Yang juga panci Nah ini Dapet ide dari mana Kenapa gak pake ember Yang besar gitu Kenapa nih? Jadi gini awalnya Aku tuh kepikiran Buat kahve Karena caranya Biar kuning Dari platingnya Kalau aku punya Daripada piring Aku bacari lah Wajan binti Dari panci yang binti Ternyata ada Yaudah aku manfaatkan Tapi dengan konsep baru Ini kan karena di Solo belum ada ya Itu jadinya gimana Sama pengunjungnya Juga lebih tertarik gitu ya Lebih tertarik Karena unik banget Banyak kan juga suka Dipoto-foto gitu Betul banget Dan ada promo tadi ya 20% Dengan foto yang tergai Oke Mbak Mai Ini pokoknya harus dihabisin Aduh Pokoknya aku mau tinggal dulu nih Oke Terima kasih ya Selalu sukses Nanti saya di calling Kalau ada menu baru Oke Terima kasih Aduh Segini harus ngabisin sendiri Kira-kira Yang belum dicobain Adalah rice ball Saya mau Lanjutin Mencoba Yang satu ini Karena tadi belum Kita coba pemirsa Yang tiga ini Empat ini Sudah Endes semua ya Endol Surendol Sekarang kita coba Rice ball Saya juga gak tau sih Ini isinya apa Tapi yang jelas Unik banget Karena Lihat dong Pakainya Pasti Pemirsa langsung Keinget masa kecilnya Dulu ya kan Sering ke sekolah Bawa Bekel makanan ini Tempatnya Lucu banget Jadi rice ball ini Ternyata isinya adalah Ayam Crispy Yang disiram Sama saus Dan ditaburin Sama wijen Kita coba ya Eh dilengkapin juga Sama kerupuknya Kita coba dulu nih Pedas gak ya Hmm Hmm Enak banget Gak kalah nendang Sama yang lainnya Seger banget coklatnya Ini coklat banget Sesuai dengan nama Tempatnya Nyoklat dulu Dan ini Mai pilih Vanilla Coklat Ice Jadi yang gak suka Coklat yang terlalu pahit Atau dark coklat Ini bisa jadi pilihan Karena rasanya manis Dan ada rasa kayak Susu vanillanya Enak banget Dan yang terakhir Dari semuanya ini Penutupnya Adalah Eee Apa ya Icon Dari nyoklat dulu Tentunya juga minuman coklat panas Buat pemirsa yang kedinginan Mau sakit flu Atau mungkin Lagi galau Mendingan langsung dateng kesini Karena ada satu Minuman pengobat galau Ada berbagai macam variasi Dari varian dari coklat Tapi Mai disini pilih Green Tea Coklat Hot coklat Dan disini dilengkapin juga Sama Waffernel Jadi buat gemil juga enak Gue mau coba ini Green Tea Green Tea Kerasa banget Pemirsa Jadi ini gak cuma coklat Asal coklat aja Tapi ternyata ada rasa-rasa Green Tea Dan kalau kamu stres Ini bisa jadi Penghilang rasa stres Dalam sekejap Ini dia minuman Iconic dari nyoklat dulu Sebenernya ada berbagai varian rasa Cuman Kali ini Mai pilih Green Tea Coklat Karena pengen nyobain Dan ternyata ditemenin Sama Waffer juga Ini adalah Perpaduan yang pas banget Kalau mau nyoklat Dan ternyata nih Pemirsa Kandungan dari coklat sendiri Ini dipercayai bisa Menurunkan tingkat stres Dan juga yang Better Terus lagi Back mood Bisa langsung datang sini Dan nyobain Coklatnya dari nyoklat dulu Kesimpulan dari rasa disini Rasanya Kuyang banget Nah pemirsa Akhirnya Mai sudah selesai juga Nyobain Dan mereview Yang namanya Nyoklat Dulu Dan hasilnya Setelah Mai cobain Ada Lima menu Kurang lebih ada lima menu Dari Sebelak Terus Nasi goreng mozzarella Ada ayam geprek mozzarella Ada kue cubit Dan juga Pastinya coklat Hasilnya Atau Kesimpulannya nih Rasanya Goyang banget Nah sekarang Mai harus Cabut dulu Dari goyang rasa Sampai jumpa Minggu depan Bye 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 Dari goyang Tuan Tuan Sub indo by broth3rmax